Ya Pak Mirza untuk membahas mengenai hal ini kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini bersama saya ada Pak Tengku Reza Syah, pengamat hubungan internasional. Pak Reza, Assalamualaikum sehat Pak. Waalaikumsalam, terima kasih, selamat malam. Pak Reza tentu hadir disini karena ada suatu momentum penting yang harus kita soroti bersama. Kemarin digelar sedang pleno Majelis Umum PBB, kemudian menyepakati 143 negara memberikan hak dan keistimewaan baru bagi Palestina. Nah kalau kita lihat Pak, 27 Oktober, 20 hari setelah kemudian agresi militer Israel pertama pada waktu itu dilangsungkan, juga sudah sempat terjadi sebenarnya sidang Majelis Umum PBB. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari hak dan keistimewaan baru bagi Palestina ini? Diharapkan Palestina menjadi anggota PBB yang normal ya, selama ini kan statusnya observer hanya lihat-lihat saja kan, nomor 194 harapannya. Tapi kan untuk itu ada satu tahapan lagi disetujui oleh Dewan Keamanan PBB kan, yang ada anggota lima itu kan, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina. Intinya adalah selama jadi status observer, dia bisa bicara, dia bisa menyampaikan harapan, kemudian bisa menyampaikan ide-ide baik dia sendiri maupun bersama grup-grup negara yang lain. Tapi begitu nanti masuk kepada voting, dia nggak ikutan. Terus masalahnya adalah, kalau nanti dibahas di United Nations Security Council, itu kan persyaratannya adalah apakah Palestina ini negara betulan? Karena kalau kita merunut kepada konvensi Montevideo tanggal 26 Desember tahun 1933, persyaratan negara itu adalah pertama ada wilayah. Wilayah Palestina yang mana? Makin lama makin kecil kan? Yang kedua penduduk, penduduknya yang mana gitu? Penduduk sekarang sedang numpuk di sebagian besar di Gaza bagian selatan. Kemudian kemampuan pemerintah, kemampuan pemerintah masih ada ketidaksetujuan antara Hamas dan Fatah dan juga masyarakat Palestina di luar negeri kan? Selanjutnya lagi ada kemampuan melakukan hubungan internasional. Kemampuan melakukan hubungan internasional ada, dia punya banyak perwakilan di seluruh dunia, reputasinya baik. Jadi saya sangat khawatir, hambatan yang kecil-kecil tadi itu, itu akan jadi masalah di United Nations Security Council. Dan di situ Amerika Serikat punya pendapat sendiri dan juga punya pendapat dari Israel kan? Israel mengatakan di situ bahwa kalau nanti terjadi negara Palestina, itu bukan ancaman bagi Israel secara langsung. Kemudian nanti kalau nanti berdiri dengan batas-batas yang mana begitu? Ya tentunya kalau Hamas menghendaki batas tahun 1948 sebelum Israel datang kan? Kemudian two state solution nanti mengatakan batas tahun 1967. Tapi Israel sehingga saat ini menolak 1967 tersebut. Malah menghendaki nakbah sampai semua keluar dari situ. Jadi menurut hemat saya perjuangan masih panjang. Tapi paling enggak ya, ini merupakan pesan pada seluruh dunia. Bahwa harapan itu semakin besar. Kemudian harapannya lagi adalah agar dunia itu benar-benar bersatu. Karena angka 143 itu besar, itu solid itu. Yang tidak solid itu adalah yang no kan? Yang no itu adalah pertama Amerika Serikat dan Israel. Itu selalu begitu duet. Kemudian didukung oleh tiga negara lain, yaitu Argentina, Czech Republic, dan Hungaria. Dan empat negara kecil di Pasifik Selatan. Yaitu Federated State of Micronesia, kemudian Palau, Nauru, dan Papua New Guinea tetangga kita. Sedangkan dari negara-negara yang abstain itu, ada negara-negara yang kualifat dan yang enggak kualifat. Harapan kita adalah negara-negara yang abstain tersebut, jumlahnya 25, itu semakin memberat menjadi pro. Pak Reza, artinya hak dan keistimewaan baru yang kemudian bisa kita nilai dari apa yang diberikan dari Majelis Umum PBB ini, masih berupa harapan, tapi lebih besar. Begitu Pak Reza, untuk Palestina menjadi anggota penuh PBB. Tapi kemudian yang lebih urgent, sekarang isunya adalah bagaimana menghentikan agresi militer Israel dulu. Memang prosedur inikah yang satu-satunya yang perlu ditempu? Atau seperti apa Pak Reza? Diplomasi itu harus berjalan serentak di semua front. Kepada Israel secara khusus harus diberikan tekanan. Kemudian kesatuan blok negara-negara di PBB yang ada yang abstain, yes dan no itu harus juga selalu diperkuat sehingga menjadi yes, yes, yes. Kemudian kita lihat sama-sama kan, reputasi Israel makin turun kan. Di mana Israel itu, kampanye global itu sudah semakin solid. Kemudian di Amerika Serikat sendiri, kita lihat banyak kampus-kampus besar yang bahasanya sangat keras loh. Israel itu teroris, kemudian berikan kemerdekaan bagi Palestina, kemudian Israel itu membunuh. Jadi banyak kata-kata yang kita nggak pernah lihat, ternyata bisa muncul di Amerika Serikat. Artinya adalah masyarakat terdidik Amerika Serikat yang sulit dipengaruhi dengan uang, yang sulit dipengaruhi dengan jabatan, itu sudah satu suara. Dan ini adalah momentum yang kita semua harus jaga di dunia. Agar tren yang sekarang ini merujuk kepada kemerdekaan Palestina secara utuh. Tapi kan tentunya kan, Palestina sendiri harus membuktikan bahwa dia mampu lakukan itu. Di tengah bombar diri yang terus menerus, senangnya antara kekuatan-kekuatan Palestina di dalam negeri, Hamas, Fatah, kemudian juga Palestina di luar negeri itu hendaknya bersatu. Tapi untuk menuju ke sana, kemudian mendapatkan jawaban yang solid, utuh tentang kemudian Palestina nanti bisa merdeka, tidak ada lagi kemudian agresi yang terjadi. Ini kan diplomasinya masih panjang, tapi nyawa begitu banyak warga Palestina, ini tentu setiap harinya penuh kekhawatiran. Nah, apa kemudian upaya-upaya paling tidak yang bisa dilakukan oleh negara-negara anggota PBB dalam hal ini? Saya berpikir ya, pertama kita harus berpikir koalisi diplomatik itu jalan terus. Misalnya kita melihat baru-baru ini ada hasil KTT dari Oki, ada hasil KTT GNB, ada hasil KTT dari Liga Arab. Mereka, hasilnya bagus, harapannya bagus, tapi kan di antara kita semua ini tidak ada yang namanya job description dan job specification. Anda melakukan apa, tugas Anda khusus apa? Tidak sampai ke situ loh. Hanya sebatas menggalang opini. Oke, itu cara yang lama. Cara yang klasik. Kita harus berpikir secara reformasi. PBB ini kan sudah ada dari tahun 1945. Sekarang sudah hampir 80 tahun. Kok gitu-gitu aja kan? Saya berpikir bagusnya di reformasi ini. Reformasi ini pelan-pelan. Karena gini ya, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis. Itu budayanya kan Anglo-Greco-Roman. Kemudian ada China, itu Mandarin budayanya ya. Mana budaya Hindi? Mana budaya Islam? Gak ada kan? Belum terwakilkan, Arno. Belum terwakilkan. Kemudian mana budaya, kemudian mana perwakilan masyarakat yang penduduknya besar? Penduduk terbesar dunia itu China. Oke, dia anggota di KBBB. India, belum kan? Amerika Serikat sudah, Indonesia belum. Rusia sudah. Jadi negara-negara yang bisa mewakili peradaban dunia, ke penduduk dunia, itu hendaknya terwakili. Kemudian mana negara-negara yang aktif dalam membangun perdamaian dunia, pembangunan dunia? Jerman, ada posisi di situ. Switzerland, posisi di situ. Jepang, posisi di situ. Jadi, kita sangat berharap, kita bergerak serentak begitu. Bahwa selain ada upaya-upaya yang alamiah, tapi hendaknya kita juga berpikir upaya-upaya yang reform. Karena organisasi PBB itu bagaimanapun perlu direformasi. Tentunya direformasi tidak harus lewat perang, seperti dari LBB, Liga Bangsa-bangsa menjadi PBB, nggak perlu. Tapi kan hendaknya studi itu jalan terus. Studi itu harus dijadikan patokan. Misalnya begini, kalau kita mengikuti cara berpikirnya Mandarin ya, China ya, mereka berpikir semua itu dimulai dari thought, pikiran. Thought, words, perkataan, kemudian action, tindakan, habit, jadikan kebiasaan, selanjutnya menjadi karakter dari organisasi maupun karakter dari manusia dan ujungnya destiny. Berarti ada lima tahap yang harus dilakukan sebelum PBB itu menjadi lebih demokratis. Untuk itu, ya semua negara harus bergerak, terutama sekali Indonesia kan. Kita punya amanah konstitusional untuk terlibat secara aktif dalam perdamaian dunia. Kita harus lihat kekuatan kita di mana. Kekuatan kita ada di ASEAN. Kekuatan kita lagi ada di MIKTA. Organisasi MIKTA kan. Di mana lagi? GNB. Di mana lagi? IORA. Indonesian Ocean Regime Association. Di mana lagi? Di APEC. Di G20. Itu hendaknya menjadi kata kucing yang terus-terus kita sampaikan dan menjadi pemikiran bersama dari grup-grup yang lain. Baik. Berarti penting juga ternyata bagi negara-negara anggota PBB untuk juga memiliki kesadaran penuh bahwa memiliki peran ya Pak. Di situ kita akan bahas tentunya lebih lanjut pemirsa masih mengenai apa kemudian yang dihasilkan dari sidang plenum Majelis Umum PBB dan apa efeknya kemudian bagi nasib Palestina tentunya sesaat lagi kami hadir untuk anda.